Dan saatnya kita menyaksikan M4 World Championship, The Royal Derby. Yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita tetap harus sedih, tetap harus ada satu yang pulang hari ini. It's okay, no problem. Tetap mereka akan berjuang dengan terbaik. Oke, tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali ya. Oke, kalau gitu, Tennis Dinars Dayan, mana suaranya? That's right. Ini dia, diperanggap di early game dari Key Boy. Yang akan cuma untuk mengganggu bergerakan dari seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya Kyrie Free untuk melakukan jungling di junglonya sendiri. Dan bahkan kalau Kyrie berani, setelah Little Wonder yang dia dapatkan, dia akan mencoba untuk menuju ke arah part of love dengan retribution yang dia miliki. Betul banget, apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu. Agresif gaming bakal dibawakan oleh Onning. Tapi sejauh ini nampaknya hanya ngebungin time aja. Membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya parful buff. Tapi di arah top lane, agresifitas kembali terjadi. Flynn udah mulai tercicil dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan. Oke, di sisi sebaliknya para pemain R.C. Onning Esports. Mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang. Bahkan Boots digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya. Ini Boots udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapain oleh para pemain Onning lainnya. Bahkan Khairi sekalipun dia akan ditutup dengan win of nature. Tapi nanti Boots adalah jawaban atas segala permainan kemarin. Aku pernah lihat kombinasi dari Masha dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onning yang dibawakan oleh Todak. Oke. Itu persis banget dan sekarang di arah atas 2 versus 2 hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja. Gak ada inisiasi berlebih lagi. Tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu sykrovision ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih. Dan bahkan Skylar udah nyicil. Tapi untungnya dia di tim R.C. Mereka memiliki kajak. Ini sangat penting banget dengan adanya The Boots yang akan mungkin mengurangi damage dari Onning Esports. Tapi Keyboy melakukan zoning out terhadap seorang Albright tidak bisa memasuki Tartal. Di depan sana memilih untuk mundur karena belakang bahkan R7 tidak bisa masuk ke dalam zona Kairi. Finn bakal cepat mencari dan platformer name adjustment. Sekali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Odik dan takut selesai oleh OBS call. Didapatkan oleh tim Odik Esports. Space yang dikriat oleh Keyboy begitu luar biasa pula. Tanpa adanya kontes Tartal bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onning. Tapi sekarang Kairinya berhasil menghindar dengan Esports Shadow Kill dan bahkan Kairi belum berhasil ditumbangkan di tangan R7. Tidak pernah cukup untuk bisa hanya hampir saja. Sedangkan Kairi masih bertahan. Masih kita dapetin parfum buff dan riset kembali. Bahkan kalau bisa kita bilang dari segi itemnya. Dari seorang Kairi dia bakal langsung fokus entah Hanto Strike atau menuju ke arah Hepatitis. Yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito. Hanto Strike mungkin akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku. Iyap dan kita bisa melihat juga tidak ada markman untuk Onning sejauh ini. Dan dari seorang Skylar. Dia udah bikin sepatu. Biasanya dari markman-markman zaman now. Ini gak ada sepatu untuk pertama kali. Tapi kita bisa intik juga. Di arah bottom lane, Siki-Piki dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan keletingan hampir full. Dan bahkan The Outer tarif di arah bottom lane. Dan full keletingan yes untuk Boots di bawah. Oke, full keletingan detajaan Keyboy tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang autor. Dan ini akan menjadi keuntungan seorang autor. Dimana kalau dia bisa kembangin Keyboy. Cuma problemnya untuk melakukan insta pick-off untuk saat ini. Dulu bisa dilakukan oleh dari tim Orangkyu. Sedangkan ada satu Skylar. Setelah-setelah akan terbagi. Pelikatan liat on play from Skylar. Dia gak mau mati sendirian. Dia ingin bersama dengan cewek. Setidaknya pertukaran satu untuk satu kali ini. Di tangan dari Orangkyu dan juga Oding is for. Yes, tapi kita bisa melihat juga keunggulan dimana Onyx. Tadi sempat dapetin first bloodnya terlebih dahulu. Itu agak lebih mahal pastinya. Dan di arah tengah clearing begitu cepat. San, coba untuk bergerak lagi sedikit demi sedikit. Masih reset lagi. Dan bahkan setelah adanya point pick-off di atas. Ini gak dilanjutin lagi sama mereka. Dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Keyboy juga. Mengganggu pergerakan Finn sehingga Finn pun. Zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onyx. Lebih ke arah bingung. Finn yang mengkawal, mengcover. Atau dia akan membuka bus yang dimiliki dari para pemain dari tim Oding is for. Lain R7 menjaga pergerakan atas seorang KM. Bisa berdengan seorang buss biar basuh leis. Oding is for bakal mencoba untuk merelakan mundur sedikit. Untuk menunggu salsa juga Keyboy menuju ke arah turtle. Baik, let's go. Para pemain dari tim Oding is for. Lain R7 menjaga pergerakan atas seorang KM. Baga cuma ditombangin. Satu poin kill. Tau high motivasi. Kyrie Red reposan. The Sky King. Berhasil mencuri satu-satunya turtle from the King of the King Albert. Keyboy akhirnya di shutout. Keyboy akhirnya dipekuk. Dan Keyboy akhirnya terbatas akan. Tapi jalan masuk Finn. Boots cuma mencoba untuk mengganggu pergerakan. R7 mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi belum ada plot last X. Belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Oh oh. Kalian zaman fort juga mulai dikeluarkan kali ini. Cewek 1 versus 3 akan keadaan bisa selamat. Karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tidak ada kembali poin kill eliminasi yang tercipta. Dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas Finn. Dia cukup berani pastinya untuk bisa memupa. Tapi lihat dari outer turret di arah bottom lane-nya pun. Tidak bisa lepas dari hantaman seorang Boots. Yang masalahnya adalah untungnya. Seorang Cewek itu gak dapetin part pop-pop dari seorang Albert tadi Profesor. Dan ini dapet kembali seorang Finn. Iya kalau kita ngeliat bagaimana dari invasi yang terjadi dari Cewek itu. Memang sedikit mengganggu kepada Albert-nya sendiri. Karena cooldown-nya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat all in di arah top lane. Break down from Skylar. Membuat seorang ong di Key Sports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam Boots. Dan para pemain dari tim Onyx Ispon. Mencoba untuk mendapatkan satu di arah top lane. Tapi ternyata terlalu keras. Defensif yang dilakukan oleh Aral Kiowski. Dan Onyx berhasil menempati urut teman-teman. Unique hero. Big 34 hero. Untuk Onyx Ispon. Dan di top lane. Suns hasil memiliki satu Black Tooth. Yang penting adalah sekarang melakukan clear pin-nya di arah top lane. Gimana caranya? Cewek tidak mengesulakan turret di arah top lane. Tapi ada Bennett ya. Yang bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sunset juga sekarang terkena efek slow lagi. Dari Void Crystal yang sudah mulai terbuka. Kyrie. Mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah. Mengingat sesaat lagi Turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar. Mengamankan Blade of Despair di menit yang kenap. Bukan hanya itu saja. Dari suara Skylar. Sudah harus juga berhasil menambahkan Inna Shurei dari Onyx Ispon. Albert. Sekarang lebih sustain untuk pertahanan dari seorang Keyboy di arah bawah. Kepala pemain dari King Onyx Ispon sudah terbuka. Adanya Turtle yang dipegang oleh seorang Kyrie. Dan mengharusnya didapatkan Kyrie. Forkyo. Tanpa ada hambatan. Tanpa ada pilihan. Tanpa ada senjata dia mendapatkan. Detok poin. Cewek ditinggalkan bersama seorang Keyboy. Dua poin yang didapatkan oleh Temara Kihoji. Mencoba untuk mundur karena belakang Onyx Ispon. Ternyata tidak ada flagship kembali. Albert menahan tergerakannya di suara Boots. Pelajar itu keluar ke suara Skylar. Betul-betul ke dalam belakang F7. Mencoba melakukan sedikit restriction. Seorang seorang Ayah Musa Kyrie. Oke, Ispon juga dengan begitu sigapnya. Apalagi kita lalu tahu ya dari potensi Lilia. Dengan Clearing Wave yang cepat mempertahankan sebegitunya dari Outer Turret yang masih berdiri. Dan bahkan sekarang dari R.R. Hugh. Dengan poin pick-off yang didapatin. Si fight yang begitu luar biasa. Mereka sudah makin mempersempit lagi dari Gold Game-nya, Profesor. Ya, menurutku. Kalau misalkan tadi Boots-nya itu tidak melakukan rotasi ya. Dia bisa mendapatkan top lane lho. Betul. Dia bisa menukarkan satu buah objektif yang mungkin bisa diambil dari area mid lane. Tapi sekarang Clearing sendirian. Tanpa adanya serangan dan bahasan. Lalu sekarang Kyrie bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB. Ini Finn harus nempel Skylar terus sebelum Skylar punya Wind of Nature. Ini problem banget untuk seorang Skylar. Untuk bertahan hidup dengan adanya Kyrie, Boots. Dan bahkan cewek. Kita gak hitung. Kenapa? Mungkin akan ada hand-to-hand dari basic attack aja di sana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill ataupun itu. Kayaknya masih belum cukup Skylar menahan damage yang diambil dari seorang Harith. Ya, match up-nya mau gak mau harus main defensive untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada satu buah Malefic Roar. Masih sangat jauh sekali untuk mendekati Kara Wind of Nature. Agar nanti tidak bisa di-engage sama Boots. Boots-nya sendiri dia sudah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi sudah bisa dimasukkan satu Thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya cover. Kemudian komplain yang matang dari seorang Kyrie, dia gak akan masuk lagi. Terkadang karena orang kalau udah berhasil dapetin keunggulan yang terlalu banyak. Itu masih ada ko-shiro satu yang menyangkut. Dia bakal coba paksa dengan adanya shadow kill. Tapi liat ini bakal instant pick up. Dia dapat keser, belakangnya Dependusman. Dependusman berasa menutup pergerakan suara Kyrie. Menelindungkan liar banyak kelemelan lain. Sumpah-sumpah double kill, triple kill. Looking for Maniaka Skylar. Kali ini memukul moda pada pemain dari tim Orykisport. Triple kill by Infinix secured by Skylar. Pemainan Matrix yang begitu luar biasa. Satu yang tertarik di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi. Dan RRQ perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akan kah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang Clay juga sudah selesai dengan satu buah necklace of Durance. Ya untuk jawaban bagi Kiboy yang regen HPnya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay. Sebenarnya Kiboy sudah melakukan power of wildness. Dan permasalahan utamanya adalah power of wildness-nya tidak bersamaan dengan Kyrie. Kalau bersamaan dengan Kyrie, Kyrie pasti berada dalam keadaan shadow kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario T-fight-nya. Namun thanks to Kiboy mungkin yang terlalu cepat. Dan Finn yang responsif banget di dalam defense judgment. Sehingga Kyrie tidak bisa bergerak. Defense judgment is hot point. Beratel mendapatkan satu lagi. Tapi lihat Alphan tidak pada sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kyrie terlalu jauh. Lo didapatkan oleh KMRRK. Wow ini RRQ yang sudah berbalik unggul dengan tiga ototaret yang sudah hancur. Poin pick off pergerakan dari Finn ini menjadi kunci banget pastinya ya. Dimana Sans gak bisa mencicil-cicil semua pergerakan dari teman-teman RRQ. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari segi itemnya. Ice Queen 1 sudah selesai. Menuju ke arah satu glowing one. Combo meriam. Panas dingin. Combo anjing-anjingan kali ini telah didapatkan oleh para pemain yang terpakan di atap public. Seorang Kyrie kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang R7 yang terlalu kuat dengan aderantan armor di badan dari seorang R7. Ya R7 sendiri kuat banget untuk landing face-nya. Dia bakal clear dengan cepat. Walaupun ada boots yang kita tahu sendiri dia bakal langsung melakukan back step atau bahkan melakukan split push. Tapi di posisi seperti ini sepertinya Onyx harus melakukan defense terlebih dahulu. Karena RRQ sangat power sekali dengan pick-off-nya. Lihat Skylar belum bisa dimenuh. Mundur karena belakang dikejar sorak Kairi di arah sorak Klee. Slinger pun digunakan fit tertikgal di penjajahman for defensive. Tapi output harus ditumbangkan dengan satu orang Kairi. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi dengan real mode manipulation mampu kembali seorang putus ke depan sana. Para pemain dari seorang Onyx e-sport menghilangkan Kairi. Dan juga mereka kelai boots-nya. Pergerakan front Skylar. Kali ini benar-benar tidak bisa dibenuh kembali. Renner Apati masih menjadikan kuatannya Skylar. Bahkan G-Boy-nya di sini kan bisa lagi itu pertahan. Godlight diawankan oleh Skylar. Tiga player dari Onyx hilang. Begitu pun dengan adanya Jungle yang dimiliki. Invasi terus-menerus. Dan sekarang RRQ mendapatkan snowballing-nya. Ini dia Renner Apati yang sangat responsif sekali. Peresahkan. Daripada Skylar. Dan dia sudah sadar betul bahwa Klee berada dalam ancaman. Walaupun di depan sana ada Finn. Dan juga ada ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membendung serangan dari boots. Karena mau bagaimanapun ada efek imun. Ketika dia menggunakan satu buah knockout strike-nya. Dan di satu sisi lainnya Kairi ini harus lebih berhati-hati dengan coach shadow-nya. Karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill. Dan yang ada Kairi tidak akan bisa survive walaupun dia pakai high end dry. Dan ini dia lane jauhnya R7. Dia gak bakal kalah untuk match up lawan Masha. Karena mau bagaimanapun urusan clear wave. Masha juga sebenarnya cukup lama. Dan memang tugas Masha disini adalah untuk menekan kepada Skylernya. Namun dengan winning condition 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali. Untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix. Dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan. Jadi kayaknya bakal reset aja. Walaupun ada advantage gold sebesar 3000. Dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari flicker itu ditukar oleh flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya cewek itu sepat yang dirugikan kali ini Profesor KB. Iya karena mau bagaimanapun lagi lose condition. Lagi lose condition betul sekali. Dan benar-benar butuh banget untuk satu buah escape skill. Atau bahkan escape mechanism dengan beberapa metal spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget levelnya. Ketinggalan dua sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan switch boostnya. Ketika ada kesempatan di tujuh menit sebelumnya. Lord came by UBS gold. Telah dipegang oleh tim RR Kiyosi. Dengan different gold, 3000 gold defense. Harusnya tidak ada gangguan di arah loan kali ini. Rasa dapatkan RR Kiyosi mencoba untuk melakukan invasi. Para pemain dari tim Ony. Keespawn mereka langsung bergerak mundur. Karena belakang secara bersamaan meng-cover satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim Ony. Sentirnya mereka mencoba untuk mendorong di arah top lane oleh Bootsnya tadi. Karena kalau tidak. Dengan lord yang menuju ke arah top lane. Ini gak bisa dipenuhi dan akan tidak tertahan. Dolongan tiga wave akan jalan secara bersamaan all. Yap. Triland push banget dilakukan oleh RR Kiyosi. Pasti tapi kali ini diva judgment udah terkonek. Kiboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Dan bahkan kairi hanya muncul dengan Phantom Shuriken. Mencicil aja agar pergerakan dari RR Kiyosi. Gak terlalu bisa meng-engage orang Kiboy. Bentar. Ini apa kecari lord giveaway? Karena V-nya mundur. V-nya mundur. Karena udah gak ada diva judgment lagi. Tapi apakah tidak sebaiknya mereka merikup dengan pergerakan adanya seorang haibusa. Dia kulur melakukan sidokil. Tapi it's okay. Dalam jadinya Skyrim. Ojak kispo. Akan sebentar lagi kehilangan satu buah V-sture. Nyebut sejarah Blackline. Mencoba untuk melakukan Black King. Mencari peranatan seorang Skylar. Mencoba untuk menutup ke arah belakang. Tapi liat Skylar mencebut untuk kebaikan R-S Amp. Dilindungi ngomongan pada Blanchard. Rains out! Membuat seorang Kashmir tidak bisa bertah lagi di pasaran harga seumpangan begitu saja. Win of match R7 today. Depangkan challenge. Wah, harus ditinggal sama dengan suara key boy. Ditukar dengan vended from full goal. Team Onyx Esports berhasil menubahkan tasung ke B-class team. RRQ host game. Satu tukar, dua pertukaran yang menurut aku masih cukup bisa diunggulkan untuk RRQ. Walaupun Onyx masih bisa defense ditukar juga pula dengan adanya satu base turret di arah top lane. Ya, untuk sekarang sih mau gak mau gak ada clay, jadi gak ada reward manipulation. Tapi ingat, Finn dia ready banget dengan trigger dan diva adjustment. Apa? Kairi! Apa? Apa? Triple kill. Looking for maniac dari seorang Kairi. Albor, menjemput bertahun semaksimal mungkin. Tenten Tompokor, can you save the day kali ini? Untuk seorang Albor dan berhasil membuat mundur team Onyx Esports. Tenten Tino Serayan pada temudangannya. Triple kill by Infinix, second by Kairi. Tapi gak bisa berbuat lebih lagi. Mengingat masih banyak Wave Minion juga yang masih menjadi PR untuk Onyx. Dan bahkan kita lihat di menit yang ke-15 dari Skylarnya udah full item. Udah jadi Satu Po Win of Nature plus Hasclaw. Hasclaw juga udah diselesaikan. Jadi mau tidak mau Boots harus lebih berhati-hati ketika melakukan engage kepada satu sosok Marchman dari RRQ Hoshi. Di satu sisi lainnya, CW bener-bener full item magic damage. Jadi dia gak bikin Winter Truncheon. Dan ini bisa menjadi sebuah celah bagi RRQ Hoshi ketika ingin melakukan sebuah defense judgment. Di satu sisi lainnya, CW harus muncul terakhir. Muncul setelah defense judgment mungkin digunakan oleh Finn karena kita tahu sendiri dengan defense judgment. Ini pick off sangat instan. Dan damage dari Skylar itu bisa dipaksimalkan kapanpun ketika Skylar berada dalam posisi yang free. Walaupun sekarang Kairi udah punya endless battle tapi belum menjadi jawaban. Karena memang target operasinya ini Skylar bahkan sudah selesai dengan Demon Hunter Sword. Jadi ada tiga item life shield yang begitu powerful dari Skylar. Entah apa yang diganti apakah Hasclaw nya atau item lainnya. Tapi untuk sekarang Boots kayaknya bener-bener berada dalam posisi dia ingin memainkan macro playnya. Dia mau mainin lane jauhnya agar tidak kalah untuk segi objektif walaupun nanti Lord akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan bahkan ini selalu menjadi jawaban dengan adanya Skylar di belakang. Problemnya adalah satu pertanyaannya adalah siapa yang berani men-trigger masuk ke arah backline Skylar. Ini nih Boots. Boots kayaknya yang baru langsung. Memang-memang Boots tapi ini Boots itu juga menjadi korban. Kalau dia tidak di-trigger win of nature nya dan itu jawabannya aku bilang. Siapa yang berani sekarang dia cuma untuk bisa n-trigger ke arah belakang dan langsung ada conceal. Kalau Boots langsung gak bisa harus ada yang nge-trigger win of nature nya. Dan para pemain dari tim Audi Key Sport melangkoti Fajar Atar. Kalau tadi yang sudah-sendiru menjadi loop. Flicker digunakan. Atau memperdapatkan S7 berjumpa tobertahan. Cepat ke Flicker. Membuat S7 bertahan di depan sana bersama dengan seorang Sun. Dan akan dihilangkan. Spray down dari Skylar. Terhasil menutup seorang Sun. Tapi Keyboy surprise. Happy birthday Skylar. Sekali ini akan coba bertahan. Dan akan coba disyaptankan. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah beating yang membuat Keyboy di-take that. But what a beating dari seorang Skylar. Yes. Dan mungkin itu adalah space juga yang harus di-create ya. Tapi ternyata Onik gak menyentuh ke arah Lord yang sudah muncul. Kyrie masih muncul juga dengan ada satu zaman force dari CEW. Dan bahkan R7 gak bisa lagi untuk bertahan. David ke dalam satu turret. Dan Claypool double kill by Dominic. Dan tapi ada satu pembalasan dari Skylar. Sehingga trading menjadi dua untuk tiga. Ya ini untouchable Skylar sepertinya. Tidak tersentuh sama sekali. Bahkan sekalipun ada Masha di depannya. Dan Buat sekarang Kyrie benar-benar harus berpikir jernih. Karena dua melawan tiga. But dalam posisi yang benar-benar berbahaya. Win Omnichi di pop up dan... Oh my God. Dia amatkan R7. Dia amatkan korang abad. Dan hampir terlot. Chapter didapatkan. Mereka coba fokus. Terujuk ke arah midway-nya. Turing. Dan Team Onik Esports. Ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Karena mereka masih memiliki fans. Tapi ini bukan hal yang berbahaya. Di team Anarki. Mereka tinggal sabar. Mereka tinggal tunggu tenang. Dan jawaban dari But sekarang sudah siap untuk menunjukkan R7. Cuma problemnya satu. Tadi aku pertanyaannya. Siapa yang men-trigger Wind of Nature. Selama masih ada Wind of Nature. Skylar tidak bisa ditangkap oleh seorang Butas. Itu sudah pasti. Benar-benar gak kesentuh sama sekali. Apalagi buat sekarang ada Immortality makin sulit. Untuk mendapatkan satu sosok Skylar. Jadi di depan. Oke. Tidak bisa sama sekali menyenangkan. Seberikan kadang-kadang seorang DNF Blocker. Di arah belakang sana. Team Onik Esports. Mereka bertahan dengan adanya empat orang saja. Di part-part-part. Sat. Agar kecoba berhasil menyelamatkan para kawanan dari CM Onik Esports. Butas. Rada di front line-up. Di Wall Manipulation. Skyrim mencapai Blanco Flaking. Kairi. Dan lihat. Tempakan. The Super Skylar. Berhasil menutup. Satu poin skill di tempat sana. Key Boy. Kemudian sekarang backline. Kusya hilang. Dan ini pancara. Basenya. Onik Esports diangkat. Di game yang pertama. RRQ Hoshi. Take the game one. Sempat tertinggal di early game. Bukan masalah. Splitmos dilakukan. Bukan masalah. Mirroring yang dilakukan pula.